Hai semuanya kembali lagi bersama saya Dayu buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel saya saya ucapkan salam kenal nah di channel saya ini kalian akan menemukan vlog hotel, traveling kemudian informasi seputar wangian dan pangkum pada kesempatan hari ini saya tertarik sekali untuk membahas satu buah brand lokal yang cukup dikenal ini adalah Evangeline dan yang saya pilih hari ini adalah Evangeline Mask Series saya pikir ini masih baru sekali dan belum banyak yang mereview untuk Mask Series jadi buat teman-teman semua yang tertarik sekali masing-masing aroma dari Mask Series Evangeline jangan di skip video hari ini, tonton sampai selesai untuk Evangeline ini ketika kita beli secara online datangnya juga seperti ini tidak ada kardusnya tidak ada boxnya dan kalau kalian belanja di minimart ini juga akan kalian temukan seperti ini jadi digajarin di toko di rak itu tidak ada kardusnya seperti ini dan enaknya mungkin kalau di minimart kalian bisa langsung sniff aromanya mau pilih yang mana tapi kalau kalian membeli online tentu saja kalian harus mereka-reka aroma yang akan kalian pilih sesuai atau tidak jadi hari ini saya membantu teman-teman semua supaya tidak salah memilih saya tidak bisa memegang ke semua varian karena tangan saya terlalu kecil jadi saya bacakan terlebih dahulu tiga varian ini adalah Pink Mask kemudian di tengah ini adalah White Mask di sebelah kiri adalah Blue Mask kemudian saya ambilkan lagi tiga varian berikutnya ini adalah Red Mask kemudian Black Mask dan yang terakhir adalah Violet Mask jadi ada enam varian yang hari ini akan saya bahas saya coba yang pertama dari Pink Mask nah untuk botol dari semua varian enam varian ini sama semuanya hanya yang membedakan adalah warna jusnya warna cairannya kemudian konsentratnya ini adalah Oden Pavang 100 ml dan harganya itu per itemnya kisaran di Rp30.000 saya sudah menyiapkan beberapa paper test yang di sebelah kiri saya ini sudah saya spray sudah saya tulisin masing-masing varian dan ini sudah kering aromanya kemudian yang di sebelah kanan saya ini masih kosong jadi nanti akan saya spray aroma dari masing-masing varian Pink Mask terlebih dahulu saya spray untuk cap atau tutup botol semuanya sama warna hitam kemudian sprayernya juga sama seperti ini semuanya sama saya spray dulu yang Pink Mask Pink Mask kita coba di paper test yang masih kosong ini di openingnya saya merasakan aroma fresh fresh fruity yang agak sedikit asam seperti aroma bergamo, lemon, ataupun yuzu di openingnya akan sedikit fruity yang asam ini masih fresh masih fresh dari fruity kita tunggu sebentar fruity fresh kemudian beralih ke floral floral kemungkinan ini adalah rose dan dicampur dengan bunga yang lain bunga yang basah ini rosnya ros basah pikiran saya ini seperti aroma bunga-bunga yang ada di air modelnya seperti teratai ataupun bunga sroja nah untuk di keringnya di keringnya saya sniff dari yang sudah kering ini yang sudah kering itu enak banget aroma powdernya itu berasa sekali maskinya dapat dan saya merasakan seperti milk susu denko dan ini enak banget di keringnya saya lebih suka di keringnya daripada di openingnya jadi di keringnya ini kalian bisa merasakan setelah sekitar satu jaman baru akan berasa untuk share sama projection ini moderat longevity nya juga moderat di kisaran 3-4 jam dan ini aroma bisa untuk segala umur dari remaja sampai dewasa bisa kalian coba yang pink mask ini lumayan lumayan aromanya dia gak yang terlalu pasaran di keringnya terutama saya suka sekali aroma powdery dan ada semacam aroma susu lanjut sekarang saya pilih yang red mask ini yang red mask hampir sama warna jusnya cuman yang ini memang cenderung lebih merah daripada yang pink nah ini kelihatan kan yang ini lebih merah daripada yang pink kemudian ini juga eau de parfum expirednya februari 2026 yang pink tadi expirednya sama februari 2026 saya spray di paper test yang kosong di openingnya untuk red mask ini berasa aroma kosmetik berasa aroma makeup berasa aroma lipstick yang cukup menyengat dan ini berlangsung sekitar 1-2 menitan disusul dengan aroma bunga sebenarnya ini seperti aroma rose tapi mungkin rose yang sedikit kering beda dengan yang pink mask yang pink mask itu berasa bunga yang basah yang berair sedangkan untuk red mask ini sedikit kering dan dan ini bunga apa ya agak susah saya mungkin ini rose atau violet yang jelas ini ada aroma floral di fase berikutnya setelah aroma kosmetik yang cukup menyengat tadi untuk di keringnya nah di keringnya lagi-lagi saya suka sekali di keringnya di keringnya dari red mask ini aroma powdernya lebih kencang lebih tebal daripada pink mask dan ada vanila yang sedikit gormong kemudian wangi wudi dari apa ya sandalwood dan ini di blend itu enak banget aromanya begitu di keringnya saya terus serang di antara semua varian 6 varian dari evangeline yang varian mask saya paling suka yang red mask walaupun di awalnya cukup menyengat aroma kosmetiknya itu tapi hanya berlangsung beberapa saat saja karena setelah itu di fase berikutnya sampai di keringnya itu betul-betul enak dan aromanya itu unik banget aromanya sudah seperti The Body Shop Victoria Secret dan tidak kelihatan sekali kalau harganya Rp30.000 jadi kalian mesti coba yang red mask untuk SPL ini masih moderat sama seperti pink mask hanya untuk longevity nya dia lebih awet sedikit daripada pink mask jadi di kisaran 3,5 jam sampai 4,5 jam lebih awet daripada pink mask yang ketiga saya pilih violet mask sesuai namanya ini jusnya juga warnanya karpel saya spray di paper test yang masih kosong oke sorry ini hari ini jalanan rame sekali jadi saya harus menunggu sebentar supaya suara motor itu lewat dan aroma dari violet mask ini ini lumayan tajam ini aroma fruity sweet yang cukup kuat dan saya rasa ini aroma rapsberry beris ataupun strawberry ini enak banget kalau dipakai untuk remaja ya aroma seperti ini oh ya untuk yang red mask yang red mask tadi juga segala umur tapi lebih condongnya ke 20 tahun ke atas kemudian untuk violet mask ini karena sweetnya berasa banget cukup kuat dan saya gak sedikit enak di openingnya di fase berikutnya ini kita bisa merasakan aroma floral saya pikir ini adalah white floral dari Yasmin atau tuberose saya tidak bisa memastikan kemudian di keringnya kemudian di keringnya saya paling suka untuk varian Evangelion yang emas series ini aroma di keringnya di keringnya itu untuk saya bisa masuk walaupun tidak seenak dari red mask sama pink mask untuk di keringnya ini powdernya hampir tidak berasa kecium aroma aroma vanila sedikit gourmand dan untuk saya ini wanginya biasa saja tidak ada yang spesial tidak ada yang unik ini aroma parfum minima yang bisa kalian temukan di brand lain di merek yang lain jadi untuk violet mask biasa saja untuk saya berikutnya ini white mask nah jusnya itu putih bening dan aromanya kita coba dulu di paper test yang masih kosong di openingnya ini tipis banget lembut dan ini varian yang paling halus aromanya dari 6 varian mas series jadi ketika di spray di openingnya langsung berasa aroma floral yang halus dan floralnya ini rose campur apa ya white floral saya tidak tahu tepatnya white floral apa tapi ini adalah seperti buket bunga jadi kalau kalian membeli buket bunga kalian pilih ada rose ada white floral kemudian ada bunga-bunga kecil-kecil yang lain jadi aromanya itu seperti buket bunga ada manis dari buah buah per ini masih aroma floral yang mendominasi saya rasa wangi dari white floral ini wangi-wangi kesukaan ibu-ibu wangi-wangi yang cukup dewasa di range umur 23 tahun ke atas walaupun aroma ini juga bisa dipakai untuk anak remaja karena halus sekali aromanya di keringnya oke di keringnya ini hmm di keringnya sama halusnya dengan di openingnya jadi tidak ada banyak perubahan dan ini aromanya dari opening sampai di keringnya walaupun ini sudah 3 jam di spray di paper test aroma halusnya itu masih berasa jadi tidak ada banyak perubahan dan cukup walaupun halus ini cukup awet cukup stabil dari awal sampai kering di kisaran 3 jam ini masih oke dan di keringnya ini ini aroma maski vanila jadi tidak ada aroma powdery sekuat di red mask ataupun di pink mask dia lebih tipis maskinya vanila dan apa ya ini aroma yang lebih earthy ada sentuhan green ini office friendly sekali kalian bisa pakai untuk kerja sehari-hari ini aman banget walaupun mungkin kalian harus bawa white mask ini di dalam tas kalian karena kalian harus mungkin 2-3 kali spray saya yakin kalian ibu-ibu kalian wanita karir kerja kantoran suka sekali dengan aroma dari white mask kemudian apa yang belum blue mask oke ini saya pilih dari blue mask ini jusnya juga cantik ya warna birunya biru lautnya saya suka sekali ini biasanya kalau yang warna blue warna biru cenderung ada aquatic watery notes atau sea salt nah ini yang saya sedikit ragu ya kalau aroma sea salt tergantung dari blending dengan notes yang lain kadang-kadang ada yang bisa menghasilkan aroma asin kadang ada yang sama sekali tidak berasa asin dari sea salt yang ini ini di openingnya memang berasa aquatic saya merasakan aroma watery notes di sini tapi tidak ada aroma sea salt jadi aman begitu di spray ini aroma fresh fruity sweet tapi sweetnya dia beda dengan yang violet mask yang violet mask itu sweet rapsberry ataupun strawberry itu kuat banget terlalu ceria terlalu yang girly sekali ini sweetnya itu sweet buah buah delima dan ini unisex ya jadi cowok bisa pakai untuk blue mask kalau yang sebelumnya dari pink mask red mask kemudian white mask dan violet mask lebih cenderung ke feminine cewek dominannya aroma cewek tapi untuk blue mask ini bisa dipakai untuk cowok juga aroma di openingnya selain aquatic fresh watery notes ini juga ada aroma floral floral floralnya ini yang halus dia bukan rose bukan rose tapi cenderung ke pioni dan apa ya ini kayak lotus karena berair juga seperti halnya mana ya tadi yang berair ya pink mask kemudian di keringnya saya ambil paper test yang sudah saya spray dari 3 jam yang lalu masih berasa dan ini justru lebih kuat daripada varian yang lain blue masknya ini di keringnya woodynya lumayan tebel dan mask key oke ini mask key woody di keringnya jadi seperti yang saya bilang tadi blue mask ini bisa dipakai untuk cowok unisex cewek juga bisa pakai ya cowok juga bisa pakai oke selebihnya yang empat varian sebelumnya itu dominan ke cewek yang blue mask ini bisa ke cewek sama cowok unisex oke sekarang yang terakhir yang terakhir ini black mask saya spray di paper testnya masih kosong untuk black mask ini openingnya paling saya suka dari ke enam varian mask seris ini aroma manis buah pear kemudian ada ini semacam apa ya hangat piper atau ginger ya pokoknya antara piper sama ginger dan ini enak banget fresh fresh dari lemon atau bergamot atau mungkin yusu karena itu masih satu spesies kemudian enak banget saya tidak bisa berhenti untuk menghidu openingnya dari black mask karena emang enak banget saya suka banget ini aroma black mask dan ini juga berasa manis tapi manisnya ini bukan manis buah tapi seperti manis kacang kacang-kacangan pokoknya enak ini rasanya kemudian floral floral saya merasakan heliotrope disini saya paling suka itu parfum yang ada aroma atau notes heliotrope karena itu aromanya tuh unik banget sangat jarang ditemukan untuk parfum dengan aroma heliotrope dan juga ini ada ilang-ilang yellow floral ilang-ilang jadi yang sebelum-sebelumnya itu lebih banyak aroma bunga rose baik yang rose yang kering ataupun basah kemudian white floral violet di black mask ini saya temukan aroma yellow floral dari ilang-ilang enak banget nah sekarang saya cari dulu paper test yang sudah saya semprot 3 jam yang lalu dan ini masih berasa walaupun tipis yang paling kuat paper test yang sudah kering itu yang blue mask ini yang black mask sudah sedikit kabur sudah tipis banget aromanya tapi ini ada aroma gurmong dari apa ya kakao coklat mask ini masih berasa tapi tidak berasa powdery jadi untuk black mask ini juga masuk untuk saya parfum cowok jadi unisex yang cowok-cowok kalau mau coba dari varian mask series evanggeline ini bisa pakai yang blue mask dan black mask karena ini masih aman untuk kedua parfum ini kedua varian dari evanggeline mask series kalau ditanya dari keenam varian evanggeline mask series yang paling saya suka yang black mask ini pertama yang kedua saya pilih yang red mask yang ketiga saya pilih blue mask yang keempat saya pilih white mask kemudian menyusul pink mask dan yang terakhir ini violet mask oke jadi sekarang terserah kalian mau pilih yang mana kalian suka aroma yang mana karena masing-masing selera orang itu berbeda jadi itu tadi pembahasan saya wawangian hari ini saya pilih dari evanggeline mask series ada 6 varian mudah-mudahan pembahasan saya hari ini cukup memberikan informasi buat teman-teman semua yang penasaran pengen membeli salah satu varian dari evanggeline yang mask series ataupun kalian mungkin akan membeli semuanya karena harganya masih terjangkau satu item itu kisaran di 30 ribu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport saya sampai hari ini dan terima kasih juga yang sudah menonton video pembahasan dari evanggeline mask series sampai selesai kita ketemu lagi di review wawangian berikutnya sukses salam wangi dan bye-bye